Semoga kita bisa belajar dari kisah ini seorang ayah berkata kepada anaknya Kamu telah lulus ujian dengan nilai terbaik Ini mobil yang ayah beli bertahun-tahun yang lalu Ayah sangat mencintainya dan kini akan ayah hadiahkan kepadamu Sang putra melihat mobil yang agak lusuh, terbengkalai di garasi tua Tetapi sebelum ayah memberikannya kepadamu Bawalah ke toko mobil bekas dan katakan kepada mereka bahwa kamu ingin menjualnya Dan lihat berapa nilai yang akan mereka tawarkan kepadamu Anak itu pergi ke toko mobil bekas dan kembali ke ayahnya dan berkata Mereka menawarkan saya 18 juta karena mobilnya tidak terjaga dan terlihat sangat tua Sang ayah lalu berkata Coba bawa ke toko pegadaian Anak itu pun pergi ke toko pegadaian Lalu kembali kepada ayahnya dan berkata Toko itu hanya menawarkan 1.800.000 saja karena mobilnya sangat tua Kemudian sang ayah meminta anaknya untuk pergi ke klub mobil dan menunjukkan mobil kepada mereka Anaknya membawa mobil ke klub Kembali dan memberi tahu ayahnya Beberapa orang di klub menawarkan 360 juta untuk itu Karena itu adalah Nissan Skyline R34 Mobil ikonik dan dicari banyak orang Sang ayah berkata kepada anaknya Ayah hanya ingin kau tahu Tempat dan orang yang tepat akan menilaimu untuk nilai yang tepat Kalau kita tidak dihargai jangan marah berarti kita salah tempat Mereka yang benar Benar mengenali tahu cara menghargai Jangan menunggu terlalu lama di tempat kita yang tidak dihargai Jangan buang waktumu berurusan dengan orang yang tidak menghargaimu Jangan menunggu terlalu lama di tempat kita yang tidak dihargai